Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Kamu Madalya Tumutifan Channel Pada hari ini saya ingin memperoleh atau memilih ikan Ini ikan berkuis atau ikan leopak Ketulah saya sekarang berada di kediaman kerana saya Dalam beberapa usaha untuk membidai ikan diskus dan juga penjualan Nah ini dia orangnya, Saudara Pepi atau Upai Dia pemilik atau owner dari Peps Aquatic Ketulah memiliki ikan ini Nah saya ketulah di rumah ada dua ikan Ikan apa namanya ikan, yaitu kuis Ketulah ini saya ingin mencari ikan jangka, yang berkinanya Pemindahan, berjodoh Biasanya agak sulit mencari ikan yang sesuai jenis Yang berkuat, teman saya dikenanya Berhenti berjodoh Insya Allah nanti, setiap saat Orang saya rapit tadi, kalau memang dia sudah berjodoh Terima kasih telah menonton! 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 Teman-teman, ini ikannya sudah saya dapat, kebetulan ini dari teman saya, domisilinya ada di sekitar Celebut, ini punya kebetulan namanya itu peps aquatic. Nah ini teman-teman kalau memang berdomisili di daerah Celebut dan Bogor, barangkali kalau ingin memiliki ikan diskus, boleh mampir-mampir sini, ya di sini banyak pilihan. Kebetulan saya juga hanya membutuhkan ini, ini Bang Pepi ini memiliki banyak jenisnya, silakan datang di sini kalau memang ingin mencari diskus, tanya-tanya boleh. Oke, kebetulan juga beliau ini pakarnya di diskus, ya bisa konsultasi kalau ingin belajar, gimana cara meng-hybrid ini, atau memijahkan ini, silakan. Baik teman-teman, ini ikannya sudah sampai di farm saya. Akan saya masukkan ke ikan yang sudah ada di sini, yang saya prediksi awalnya sepasang ternyata itu jantan dua-duanya. Nah ini saya berharap ikan ini bisa berjodoh dengan ikan itu yang saya punya, dan nanti apabila nanti dia berjodoh dan bertelur, insya Allah nanti akan saya update lagi ikan-ikan ini. Baik sebelum saya buka, seperti biasa, ikan baru ini akan saya adaptasi suhunya supaya dia tidak kaget, sama artinya mudah-mudahan nanti setelah setengah jam akan saya buka. Ya, saya berharap setengah jam itu dia sudah sama suhunya. Baik ini sudah setengah jam, akan saya buka ikan ini, mudah-mudahan dia tidak kaget, dan mudah-mudahan dia bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Nah ini seperti biasa, perlahan-lahan kita masukkan. Sepertinya ikannya sudah berkenalan ini, dia sudah bergabung. Ya memang seperti terlihat, yang tadi saya peroleh atau saya beli itu sepertinya agak kecil, tapi saya berharap dia adalah betina dua-duanya. Sehingga nanti ikan-ikan saya yang tadinya di sini mudah-mudahan bisa memilih mana jodohnya dia, dan saya berharap bisa berjodoh dan bisa bertelur. Baik teman-teman, mungkin video kali ini saya akan akhiri. Jadi saya ini mencari jodoh untuk ikan saya, untuk ikan diskus saya, bukan untuk saya. Dan memang akhirnya saya memperoleh dua ikan diskus, sepertinya jenis LSS ini, mudah-mudahan dia bisa berjodoh. Baik mungkin itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan apabila menyukai video saya, silakan like-nya dan apabila ada komen mengenai perjodohan ikan diskus ini, silakan di kolom komen. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.